Selamat datang di Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Hari ini sebuah peristiwa yang cukup bersejarah bagi petani Bangka Belitung karena ternyata petani saat ini tidak hanya dituntut untuk paham soal produksi mulai dari pupuk, pembukaan lahan. Tetapi untuk tanaman lada atau sahang basah bangkanya petani dituntut untuk juga memahami konsep harga. Artinya petani harus mengembangkan dirinya untuk memahami bahwa tanaman lada memiliki peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak jika petani memahami bagaimana mengelola penyimpanan lada dan kemudian memilih waktu yang tepat untuk menjual hasil ladanya. Nah hari ini diadakan sebuah ide besar dari pemerintah Provinsi Pulauan Bangka Belitung ya ini pembentukan sistem bersih gudang. Di belakang saya ada salah satu gudang yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan menjadi salah satu gudang tempat penyimpanan lada petani yang ada di Bangka Belitung. Mungkin ini akan meluas nantinya di seluruh wilayah Bangka Belitung. hadir dalam acara ini kepala BAPEPTI, juga dari pemerintahan daerah, dan banyak lagi. Oleh sebab itu saya mengajak rekan-rekan, mari kita masukin untuk mengikuti acara seperti apa sih sistem bersih gudang yang ada hari ini di desa Puding Besar. Pemerintah berpikiran, ini kurang perjayaan daripada para petani lada pada waktu pasca panen dan juga pada waktu prapanen atau peratanam. Di sini semuanya adalah lingkaran setan, ada lingkaran setan yang mengelilinginya. Dan kalau kita tidak bisa menguraikan setan, maka hal ini akan terus berlangsung siapa di kapan pun juga. Oleh karena itu, pemerintah berpikiran, ini harus ada solusinya, ini harus ada jalan keluarnya. Kita harus melindungi masyarakat, pemerintah harus melindungi masyarakat dan memperdayakan masyarakat dan keluar dari kondisi seperti sekarang ini. Inilah benarnya, maka kita melihat dengan tataran di dunia lain yang melihat bahwa ada suatu cara yang bisa dilakukan di dalam kita memperdayakan masyarakat dan melindungi petani-petani daripada lada tersebut, yaitu melalui resi gudang ini. Tadi sudah disampaikan beberapa manfaat dari badan pengawas tadi, perdagangan, kementeri perdagangan yang telah mengungkap sedikit persoalan ini. Namun demikian, kesempatan pasti akan terbuka nantinya bagi bapak dan ibu semuanya, para petani dan bapak-bapak semuanya, yang kalau ada hal-hal yang kelihatannya baru sepintas tadi disampaikan oleh beliau yang telah mencoba tadi menggambarkan mengenai masalah resi gudang ini, nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut.